Ya, 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 selamat. Dan tak lupa, ya, nih. Dan juga Youtuber kita yang bocok, nih. Wah, ya. Ini yang kedua kalinya saya ke perumahan, Bu Nasri. Habis saya ngisi waktu haro di haram, besoknya saya lihat Youtube, udah ada, ya? Udah ada. Jangan lupa, tuh, di-like, ya. Ya. Terima kasih, Bapak Ustadz. Apa-apa? Dibu-ibu yang diramati Allah SWT. Alhamdulillah. Pada tahun ini, Allah SWT masih memberikan ikhannya kepada kita di antara yang paling utama adalah panjang umur. Allah SWT mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan Bapak Ustadz. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. 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 Mau masuk surga, Pak? Mau. Hari-hadi masuk surga? Mau. Dibu-ibu yang berbelakang, mau masuk surga? Mau. Mau mati hari ini? No. 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 Mau masuk surga? No. Malam ini juga kita meninggal mau. No. Kok bener-bener? Kalau di sini, insya Allah pasti masuk surga. Kalau udah keluar, beda lagi urusannya. Mau masuk surga? No. Mau meninggal malam ini? No. Nah, ini. Lenggit mesin ada menitanya. Amin. Ya. Bumi asli, amin jana semuanya. Amin. Amin. Amin jana, amin yang insya banget. Mati gak mau. Salamat menikmissalam. Talibut, mari kita sanggungkan. Kita sampaikan kepada nabi besar kita, nabi Muhammad. Salam. Wa'alaikumsalam. Ini saya kalau misi, tadi kultum Saya kalau misi kultum, setelah offside Masalahnya nih Kemarin saya misi kultum Kultum artinya apa? Kuliaan 7 menit Saya biasanya paling cepat, 15 menit Jadi tegur aja nanti ya Keputu kelapaan Soalnya belum terawih nih Masalahnya Ini wajah-wajahnya kan sekarang berbeda nih Ada yang wajahnya lemas Wah, kayaknya tadi habis hiburan Tangan merah Ada yang seder Dari pagi sampai sore tidur Iya Maranya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pahala yang berlipa Kepada kita pada malam hal ini Amin Bapak-bapak ini Berada di semuanya Di dalam bagian sebuah-buah ta'ala Ayo saya Bukan Hp lu rapat Poto buah Pada 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 Ketiga kitab itu ada dalam Al-Quran Dan dilanjutkan, diteruskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat zibir kepada Nabi Muhammad Jadilah kitab suci ini Kitab Al-Quran Kitab Al-Quran Ada namanya surah Anas Dimana budinya? Ta'udu billahi minasya'yukhan ira'id Ayan, ayan, dimana? Anas? Oil? Mantap Terus Amal Pak Amal ya Surat Anas Ula'udhu biramin Malikin Ilahin Belum Tata-katanya betul-betul indah Ula'udhu biraminah Al-Quran Al-Quran Adalah surah Al-Buran Dimana budinya? La'u'usilu bihalan Wa'antahillu bihalan Semua la'aliyahir ni al-hudha Oleh karena itu Jangankan orang Indonesia Orang Arab sekalipun Tidak ada yang mampu menciptakan Al-Quran Oleh karena itu Hitam suci Al-Quran Tidak ada yang bisa berubahnya Walaupun hanya satu kata Subhanallah Makanya Al-Quran suka ada biasanya Di depannya Atau di sampingnya Suka ada tulisan Apa tulisannya Layamah suhu Illarutoh Illarutoh harun Layamah suhu Tidak boleh disenuh Illarutoh harun Becuali oleh orang-orang yang suhu Yang suci Sisa 2 menit lagi Lanjut 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 Proses penurunannya itu Sangat amat panjang Ada 3 proses Penurunan kitab suci Al-Quran Yang pertama adalah Min Allah Min Allah Dari Lawul Mahfud Ke Baitul Aizah Atau Sabah dunia Orang Indonesia Itu juga sama Diturunkan secara utus Seperti ini Hidup Itu pro-ansyah Dari apa pak Yang kedung Yang kedung Kapan Ternyata Ini Ramadhan Betul Ramadhan Kapan Hari ini Al-Quran 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 Inna anzalnahu fi laylatil qadr Wa ma'adwaka ma'alayk Laylatul qadr khairun bin arfi shah Dan sebagusnya Inna anzalnahu fi laylatil qadr Sesungguhnya anzalnahu Kami menurunkan Al-Quran fi laylatil qadr Pada malam laylatul Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran Dari laubul mahfud Proses yang kedua Kesama dunia ke langit dunia Itu pada malam laylatul Lalu sekarang kita memberingati apa? Adalah kodr Apa? Kita memberingati proses yang ketiga Apa proses yang ketiga? Min samain dunia ila nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Munai jaman Proses yang ketiga adalah Allah menurunkan Al-Quran Dari langit dunia Kepada nabi Muhammad Jaman Sallallahu alaihi wa sallam Munai jaman Secara berangsur Al-Quran Proses yang pertama Dari Allah ke laubul mahfud Untuk Satu Qur'an Dari 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 Pertes Dari 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 Mau Kenapa prosesnya seperti itu? Karena disesuaikan dengan kondisi Kondisinya Minuman keras Miras Afer Enak atau enggak? Enak atau siapa? Ayo 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 Bapak Insya Allah Disitu kita tahu peradilan yang baik Betul? Eh kata orang Jangan kata si bagas Kalau kata orang Mereka begitu katanya Dan kita juga pastilah pernah melihat Orang yang melupa bukan Mereka enak Itu hal apa hal? Amel 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 itu dulunya Dulunya adalah Minuman khas orang-orang Beda sama orang Indonesia Kalau bapak bertamu Ke rumah orang dikasih apa? Kopi Kalau orang-orang Kalau ada orang bertamu Dikasihnya Akhirnya apa? Karena terjadinya Pembunuhan Pemberbosaan Pada zaman jahiliya Maka turunlah kita Al-Quran Innamal khomru wal Maizir Sesungguhnya Minuman kurang itu adalah dari Dari perbuatan Jadi Al-Quran Terus dengan Rabbi Muhammad Berangsur-angsur Bukan tidak ada tujuan Tapi karena ada tujuan Tujuannya Selain itu Selain itu karena untuk Mengudahkan Para sahabat Untuk muhafal Al-Quran Bapak-bapak dan ibu-ibu yang didapatkan Allah SWT Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan Rizul Al-Quran Proses pertama kali turun Jawa Al-Quran Yang mana Surat yang pertama kali turun Adalah surat Al-Alam Ada yang mengatakan Sebagai durama Tanda 18 Bukan tanggal 17 Tanda 17 Adalah Misara Atau kabarnya Akan turun Tapi turunnya Tanda 17 Tanda 18 Ada juga yang mengatakan Tanda 25 Tidak penting Mau tanggal 16 17 18 Intinya adalah apa Syahrul Ramadhan Al-Nadhi Mujilafihir Al-Quran Pada bulan ini Adalah disebut dengan Syahrul Quran Yaitu Bulan Al-Quran Karena Turun Al-Quran Secara utuh Itu di bulan Ramadhan Dan Al-Quran Turun Ke Nabi Muhammad Secara berangsur-angsur Juga di bulan Ramadhan Al-Quran Wah di belakang Udah ada yang kuah Dua menit lagi Selanjutnya Bapak-Bapak Al-Quran 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 Ada berapa Juz 30 Juz Ada berapa Surat Ayat 6.000 Dari tadi Taka kartu-kartu aja ya Makanya ya 22 22 Sekarang Ayatnya 6.666 Ada yang bilang Juga 6.636 Ayat Yang mana yang benar Dua-duanya benar Kok bisa dua-duanya benar Kalau kita menghitung Yang ada di sini Ayat per ayat Itu 6.636 Kenapa 6.000 Ada yang bilang 6.666 Karena Ada sebagian ulama Yang Yang Mengatakan Bahwa Bismillah Merupakan bagian dari surat Ada juga yang mengatakan Bismillah itu Bukan bagian dari surat Terutama di Tuhan 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 Contoh ini Ini Tuhan 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 Yang terlepas dari itu Dari jawatan dari Indonesia Biasanya di Quran Indonesia Di surat Al-Fatihah yang pertama Itu di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim Itu ayat Pertama Al-Rahmanirrahim Ayat ke Kenapa Karena memang kita berbazal Shafi'i Shafi'i Bazal Shafi'i Merupakan Bismillah Merupakan bagian dari Ah Makanya kalau ada Pak Haji Yang pernah pergi haji Atau pergi umroh Kalau Masjidil Haram Imam Sundais Atau Imam-imam yang lain Biasanya kalau baca Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita kan Ini Imam Biar warna biasa ya Mudah Masjid yang enak Imamnya juga enak Jadi Khusus Sepatnya Sobat di sini Kalau di Arab Saud Kalau di sana Kalau kita kan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kalau di daerah Arab Saudi Atau di daerah Timur Tengah Di Mesir Di Turki Ya Itu ada yang Bisnah cuman begini Tidak ada suaranya Cuman Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada yang begitu Ada juga yang tidak baca Bismillah sama sekali Langsung ke Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada yang begitu Jadi wajar Ketika ada Al-Quran Ada yang 6.696 ayat Ada yang 6.636 Pertanyaannya Kita baca sehari berapa ayat Berapa ayat Pak Bu Seharian Berapa ayat tadi baca Seharian Berapa ayat-ayat Berapa Mudah-mudahan hadis yang saya baca Sekarang ini Membangkitkan semangat Rasulullah S.A.W.T Bersabda Mantor Al-Halfa Al-Qitabilah Katanya Nabi Barang siapa Yang membanggakan Al-Quran Satu huruf Maka baginya Satu kebaikan Dan Satu kebaikan Allah Lipatkan Menjadi Sepuluh Kebaikan Labi Labi Melanjutkan Lagi Hadisnya La Akulu Alif 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 Satu huruf Wala Alif Akan Tetapi Alif Alif Satu huruf Alif Satu huruf Wab Alif Satu huruf Jadi kalau baca Alif Berapa mahal Kebaikan Ya Tiga Puluh Tiga Puluh Tapi jangan Menang Menang Dengan Adis Ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahul adzim Yasin 20 Belum Bismillah 17 170 Kebaikan Puluh Sudah Banyak Dab 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 Dab